PEMBICARA 1 Kemudian berdasarkan hasil rapat koordinasi Forkopimda Kota Sabang bersama para pemangku kepentingan Kota Sabang, disepakati bahwa para pengungsi tersebut untuk sementara ditempatkan di Dermaga CT1 BPKS. Namun masyarakat Gampung Kota Barat juga menolak kehadiran pengungsi yang ditempatkan di dalam lingkungan Dermaga CT1 BPKS. Pantauan SerampiNews.com terjadi keributan dan aksi saling dorong-mendorong warga dan pihak keamanan di Dermaga CT1 BPKS Sabang pada Rabu 6 Desember 2023 sore ini. Keributan terjadi akibat warga menuntut agar rohingya segera dipindahkan dari Sabang. Aksi penolakan yang dilakukan oleh warga Gampung Kota Barat sempat ramai namun dapat dihentikan dengan aman dan damai oleh pihak keamanan. Sementara itu, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kota Sabang mendesak pihak United Nations High Commissioner for Refugees atau UNHCR untuk segera memindahkan pengungsi rohingya yang berada di Kota Sabang ke tempat penampungan. Hal tersebut dikarenakan adanya penolakan keras dari seluruh masyarakat Sabang pasca kedatangan pengungsi rohingya gelombang kedua yang berjumlah 139 orang. Pada Desember 2023 lalu pada pukul 2.30 waktu Indonesia Paradini Hari di Pantai Tapak Gajah, Gampung Imeli, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang. Kedatangan pengungsi rohingya di pulau paling barat Indonesia ini setelah menimbulkan aksi keras warga untuk menolak kehadiran mereka di tengah masyarakat Sabang. Hal itu bisa dibuktikan dengan sudah beberapa kali pengungsi tersebut dipindahkan dari satu gampung ke gampung lainnya namun tetap menimbulkan penolakan yang sama. Kabak OPS dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Sabang Adi Akmal Sidik mengatakan alasan pemindahan harus dilakukan karena pertimbangan situasi yang berkembang di masyarakat yang menolak dengan keras kehadiran pengungsi rohingya saat ini ditempatkan di kawasan pelabuhan CT1 BPKS. Hingga saat ini pihak UNHCR yang dihubungi oleh pemerintah Kota Sabang mengaku masih melakukan koordinasi terkait pemindahan para pengungsi tersebut. Lebih lanjut dikatakan terkait penanganan etnis rohingya yang telah berlabuh di Pulau Weh, pemerintah Kota Sabang tidak pernah menganggarkan atau mengeluarkan biaya sepeserpun untuk mencukupi kebutuhan para pengungsi. Kembali ditegaskan dalam penanganan pengungsi rohingya ini baik pemerintah Kota Sabang maupun BPKS tidak pernah mendukung apapun pemenuhan kebutuhan mereka. Sejauh ini, pembiayaan ditanggung sepenuhnya oleh United Nations High Commissioner for Refugees atau UNHCR. Dalam kesempatan sebelumnya Protection Associate UNHCR, Faisal Rahman mengatakan pihaknya bertanggung jauh penuh terhadap para pengungsi etnis rohingya tersebut, baik dalam hal biaya yang dibutuhkan, kebutuhan dasar, kesehatan, dan lain sebagainya. Kemudian Faisal menjelaskan pihaknya akan berkoordinasi lebih lanjut kepada Satgas Penanganan Pengungsi Nasional dan Pemerintah Baik Tingkat Nasional, Provinsi maupun Daerah mengenai relokasi atau penempatan selanjutnya para pengungsi tersebut.